selamat menikmati akhir hayat dari Kurama yang digolongkan para biju dan diberi nama Kyuubi Oke guys sebelum lanjut ke pembahasan ini alangkah baiknya dukung channel gue ya dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notif loncengnya agar kalian update video-video gue yang baru Oke kalau udah gue langsung lanjut aja gaes dimulai dari kaguya Otsutsuki yang dijuluki sebagai Dewi kelinci dia berasal dari planet lain yang datang ke muka bumi tujuan kaguya ini bukan mau jalan-jalan gaes melainkan punya misi utama yaitu memanen buah cakra buah cakra tersebut ditanamkan pada pohon Dewa Senju yang memiliki cakra luar biasa besar cakra-cakra itu berasal dari kumpulan serapan cakra manusia yang dijadikan tumbal gaes kembali lagi ke kaguya gaes kaguya menikah dengan seorang kaisar kerajaan yaitu Tenji mereka dikaruniai dua anak laki-laki kembar yang diberi nama Hamura dan Hagoromo setelah Hamura dan Hagoromo dewasa mereka justru tidak menyukai sikap ibunya yang semakin serakah selain itu ibunya memiliki rencana jahat yaitu memperbudak manusia untuk dijadikan tumbal pohon Dewa hingga akhirnya Hamura dan Hagoromo bertarung melawan ibunya pertarungan yang sengit itu diakhiri dengan tersegelnya kaguya dan setelah itu kaguya dibawa ke bulan oleh Hamura Hamura pun memilih tinggal di bulan untuk menjaga segel dari kaguya dan tersisa Hagoromo yang masih di muka bumi setelah rencana pemanenan buah cakra kaguya digagalkan akhirnya Hagoromo memilih membagi buah cakra menjadi sembilan cakra yang disebut para biju setiap biju memiliki ekor yang berbeda-beda mulai dari ekor satu hingga ekor sembilan masing-masing biju memiliki nama tersendiri antara lain ekor satu sukaku ekor dua matatabi ekor tiga isobu ekor empat sankoku ekor lima kokoh ekor enam saiken ekor tujuh cumei ekor delapan diukuki ekor sembilan kurama salah satu biju terkuat dan mempunyai cakra besar adalah biju berekor sembilan yaitu kurama dan dipanggil kiyubi tujuan Hagoromo membagi cakra tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan perdamaian di bumi akan tetapi dari keturunan Hagoromo julukan Rekudo Senin mempunyai dua anak laki-laki juga gaes namun tidak kembar mereka diberi nama Indra anak pertama dan Ashura anak kedua meskipun mereka kakak beradik namun mereka memiliki perbedaan dalam cara berpikir hal tersebut yang menyebabkan akhirnya terjadi konflik antara Indra dan Ashura lambat laun Indra memiliki karakter jahat dan ingin membunuh adiknya sendiri dalam pertarungan tersebut Indra menggunakan kekuatan matanya sehingga dapat membangkitkan dan Susanoo begitu besar Ashura melawan Susanoo dengan gabungan kekuatan Hagoromo dan para Shinobi lain dengan itu Ashura bisa membangkitkan kekuatan patung elemen kayu yang dinamai patung Shinsu Senju, patung beribu-ribu tangan Pertarungan antar saudara itu pun dimenangkan oleh Ashura, adik Indra sendiri bertahun-tahun berlalu pada generasi era Hashirama Senju dan Uchiha Madara terdapat dua klan berbeda yang saling bermusuhan hingga akhirnya terjadi peperangan mereka itulah yang dinamakan reinkarnasi dari Ashura dan Indra bahkan konsep pertarungannya pun hampir sama Madara menggunakan Susanoo dan Hashirama menggunakan patung Shinsu Senju namun dalam pertarungan ini Madara menggunakan Kurama dengan kekuatan matanya meskipun begitu, pertarungan dimenangkan oleh Hashirama pertarungan tersebutlah yang menyebabkan kemunculan aura negatif berupa kebencian dalam diri Kurama terhadap manusia sehingga Kurama menjadi monster jahat pada generasi era Naruto, ada orang yang berusaha memanfaatkan situasi ketika Naruto lahir hal itu karena hanya Husina Uzumaki, Ibunda Naruto, lah sang pemilik chakra Kurama Kurama ketika itu tersegel dalam diri Husina, diberi nama Chinchuriki proses kelahiran Naruto membuat segel Kurama melemah sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang berusaha mengambil alih Kurama Kurama lepas dari segel dan mengamuk di negeri Konoha Sang Hokage keempat yaitu Minato Namikaze ayahanda dari Naruto, berusaha menyelamatkan desa dan keluarganya namun sayang saat proses penyegelan Kurama ke dalam diri Naruto Sang Hokage dan Husina mati di tangan Kurama Sangat menyayat hati bukan gaes, karena hal ini Naruto menjadi anak yatim piatu dan awal kisah Kurama berada dalam diri Naruto pun dimulai Naruto dirawat oleh Hiruzen Sarutobi yang merupakan Hokage ketiga Setelah Naruto tumbuh dewasa dan memulai sekolah di akademi ia banyak tidak diterima dalam pandangan mata masyarakat karena ada chakra iblis rubah yang sangat menakutkan berada di dalam Naruto, yang bisa keluar kapan saja Perjalanan yang begitu panjang dan pahit bagi Naruto kecil harus menerima perlakuan demikian Chakra Kurama yang dikuasai kebencian pun keluar dan mengamuk saat Naruto marah dan hilang kendali Keluarnya kekuatan chakra Kurama akan bertahap dari jumlah ekornya Semakin banyak jumlah ekor maka semakin kuat chakra tersebut gaes Chakra Kurama keluar dan mengamuk pertama kali pada momen Naruto melawan Orochimaru Dan kedua kali saat melawan Pain bahkan hampir mencapai chakra sempurna sampai ekor 9 Ketika itu Naruto belum bisa berteman dengan Kurama, dan setelah usai melawan Pain Ancaman perang dunia Shinobi ketiga akan terjadi Naruto akhirnya harus belajar menguasai chakra Kurama, dan mencoba berteman dengannya Namun semua tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang begitu lama gaes Lambat laun akhirnya Naruto berhasil mengendalikan chakra Kurama, dibantu oleh Chichuriki Hachibi Ekor 8 bernama Killer B Dan akhirnya Naruto dan Kurama benar-benar bisa bersatu, dan menggabungkan kekuatan dengan Kurama Momen pertama kali Naruto dan Kurama benar-benar bergabung saat momen Naruto melawan Obito Dan memiliki tampilan berbeda yang diberi nama mode Kurama Setelah perang selesai, film Naruto Shippuden pun tamat pada episode 500 Bertepatan dengan acara akad nikah Naruto dan Hinata Kita lanjut pembahasan Kurama di film Boruto Naruto Next Generasi Yaga S Karena di film ini adalah akhir dari kehidupan Kurama, pada saat pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Ishiki Otsutsuki Karena kekuatan Ishiki yang sangat kuat, Sasuke dan Naruto kewalahan melawannya dan hampir saja mati Pada saat kondisi Naruto dan Sasuke terdesak, disinilah Kurama menawarkan full kekuatannya Menurut Kurama, kekuatan besar tersebut akan bisa mengalahkan Ishiki Namun mempunyai resiko besar, yaitu Naruto dan Kurama akan benar-benar mati setelah menggunakan kekuatan tersebut Bisa dibilang taruhannya nyawa Naruto dan Kurama Namun Naruto tidak ada pilihan lain, akhirnya Naruto setuju dan kekuatan itu pun muncul, yang diberi nama mode Baryon Kekuatan itu memang sangat kuat gaes, hingga melampaui kekuatan Ishiki Kelebihan dari mode Baryon ini adalah ketika Ishiki tersentuh oleh Naruto maka waktu akan berkurang lebih cepat Dan karena pertarungan tersebut berlangsung lama, akhirnya Ishiki kehabisan waktu, kemudian keadaan Ishiki melemah Sebab wadah dari Ishiki hanya bisa digunakan dalam waktu yang ditentukan Ketika waktunya sudah habis, jadi wadah Ishiki pun hancur dan mati Nah, setelah Ishiki mati, keadaan Naruto justru koma Dalam keadaan koma tersebut, Naruto bertemu Kurama di alam lain, dan mereka mengobrol untuk terakhir kalinya Naruto mengira bahwa mereka benar-benar sudah mati Padahal sebenarnya tidak, Kurama hanya mengelabuhi Naruto, agar mau menerima tawarannya, tetapi sebenarnya hanya nyawa Kurama taruhannya Di momen inilah saat-saat terakhir Kurama Kurama perlahan hilang dan benar-benar meninggalkan Naruto Mungkin ini momen yang paling sedih, buat kalian yang suka banget dengan alur cerita Naruto bersama Kurama Oke guys, itulah pembahasan lahirnya Kurama sampai akhir hayatnya Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah ya Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk video ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih